Bupati Tersikmalaya Ade Sugianto kembali menorehkan prestasinya di tingkat nasional. Orang nomor satu di Kabupaten Tersikmalaya itu dianugerahi penghargaan berupa Lencana Bakti Pembangunan Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kemendes PDTTRI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sang Menteri Abdul Halim Iskandar di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 24 November 2023 kemarin. Lencana Bakti Pembangunan Desa ini diperoleh atas dedikasi serta komitmen Ade Sugianto dalam mendukung pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Tersikmalaya. Seperti diketahui, beliau selama ini telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam pengembangan desa, khususnya desa wisata. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan, Ade menyadari bahwa setiap desa mempunyai potensi yang luar biasa. Maka dari itu, sejak beberapa tahun lalu, berbagai potensi yang ada di desa diurus dan dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi daya tarik wisata. Berbagai pembangunan infrastruktur pendukung pun dilaksanakan, walhasil dari semula hanya ada satu desa wisata, sampai saat ini sedikitnya sudah terbentuk 92 desa-desa wisata yang ditetapkan melalui SK Bupati Tersikmalaya. Adanya komitmen luar biasa dalam pengembangan desa wisata ini, nyatanya telah berdampak besar terhadap Indeks Desa Mandiri atau IDM. Dari tahun ke tahun, jumlah desa maju dan mandiri di Kabupaten Tersikmalaya terus meningkat seiring tumbuhnya desa wisata. Tercatat, pada tahun 2021 lalu, jumlah desa mandiri di Kabupaten Tersikmalaya hanya ada 22 desa, pun dengan desa maju jumlahnya hanya 65 desa, sementara desa yang tertinggal masih ada 8 desa. Namun, satu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2022, Kabupaten Tersikmalaya dinyatakan telah bebas dari desa tertinggal. Semua desa yang ada statusnya sudah naik menjadi berkembang, maju, dan mandiri. Peningkatan Indeks Desa Mandiri itu bahkan terus berlanjut sampai tahun 2023 ini. Tercatat, desa-desa yang semula statusnya masih berkembang, pada tahun ini sudah berhasil menyandang status maju, bahkan mandiri, dengan rincian 173 desa maju dan 55 desa mandiri. Melalui upaya percepatan pembangunan desa ini, beliau juga digancar penghargaan oleh Kementerian Desa PDTT. Penghargaan tersebut berupa rencana bakti Desa Pratama yang diberikan pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. Semua keberpihakan yang diberikan oleh Ade Sugianto terhadap desa, tentu saja semata-mata untuk kepentingan masyarakat serta sejalan dengan misinya, yakni mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kerakyatan, berbasis pariwisata, dan pertanian. Terima kasih telah menonton!